Halo berjumpa lagi dengan saya di channel ini, kali ini saya akan menceritakan alur film into the woods, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya, langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan Cinderella diperankan oleh Anna Kendrick, sedang membersihkan rumahnya dan dia bernyanyi tentang keinginannya untuk pergi ke festival raja. Kami kemudian bertemu dengan Jack Muda diperankan oleh Daniel Huttelstony, yang berharap sapinya akan memberinya susu. Kami juga bertemu dengan tukang roti diperankan oleh James Corden, dan istrinya diperankan oleh Emily Boone, yang tidak mampu melahirkan anak. Saudara Tiri dan Ibu Tiri Cinderella mengejeknya karena ingin pergi ke festival. Ibu Jack diperankan oleh Tracy Uman, berharap hidupnya lebih baik dan dia punya lebih banyak uang. Kami kemudian bertemu dengan Red Reading Food diperankan oleh Lila Creuford, yang pergi ke toko tukang roti untuk meminta beberapa subuhan untuk neneknya. Ia makan sebagian besar camilan saat ia melompat-lompat di sekitar toko. Si pembuat roti diperankan oleh James Corden, dan istrinya diperankan oleh Emily Boone, adalah pasangan yang selalu berharap dapat memiliki anak. Suatu ketika, penyihir diperankan oleh Meryl Streep datang dan mengutur mereka untuk tidak akan pernah memiliki anak selamanya. Penyihir menjelaskan bahwa ia mengutup si pembuat roti dan istrinya karena ayah dari si pembuat roti telah mencuri kacang ajaibnya dan hanya bisa memiliki anak jika mereka mendapatkan empat bahan yang penyihir butuhkan. Keempat benda itu yakni sapi putih dengan bulu seputih susu, tudung dengan warna semerah darah, rambut dengan warna sekuning jagung, dan sepatu indah sepurni emas. Si pembuat roti dan istrinya harus memenuhi keinginan penyihir dalam tiga hari sebelum tengah malam. Mereka memulai perjalanan di hutan untuk menemukan benda yang dibutuhkan untuk menggagalkan mantra penyihir. Ibu tiri Cinderella menuangkan semangkuk lentil kecil ke perapian dan memberitahunya bahwa dia bisa pergi ke pesta dan sajika dia bisa mengambil semuanya. Cinderella memanggil teman burungnya untuk membantunya melakukan tugas tersebut dan mereka terbang menuruni cerobong asap. Sementara itu, ibu Jack menuntut agar dia pergi ke kota dan menjual sapi mandul, yang dia panggil Milky White dan perlakukan sebagai teman. Little Red terus mengumpulkan makanan di toko roti, mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk dirinya sendiri. Istri tukang roti itu manis dan penyanyang kepadanya, tetapi tukang roti itu menyebut dia pencuri, dia bukan tipe orang tua. Little Red melanjutkan, ke dalam hutan, ke rumah nenek. Cinderella menyuruh burung untuk terbang kembali ke langit, lalu pergi untuk menegakkan saudara tirinya saat mereka mempersiapkan bola. Seorang saudara tiri menamparkan Cinderella setelah dia mengikat rambutnya terlalu kencang. Selama bertahun-tahun, penyihir telah mengangkat Rapunzel, Mackenzie Mosey, sebagai putrinya sendiri dan menjaga Rapunzel tetap terkunci dari dunia luar di dalam sebuah menara tinggi di tengah hutan, yang hanya bisa diakses dengan menggunakan rambut Rapunzel. Namun, seorang pangeran tampan memata-matai Rapunzel melalui nyanyian Rapunzel yang didengarnya sekilas dan memutuskan untuk memanjat menara tersebut dengan usahanya sendiri. Di rumah, ibu Jack membukum dia karena bodoh dan menjual sapi untuk kacang. Ia melempar kacang ke tanah, mereka semua mengeluarkan percikan api, dan mengirimnya langsung ke tempat tidur. Cinderella bergegas pulang dari bola, dikejar oleh pangeran lain, Chris Pine, dan pengawalnya. Dia berlari ke hutan dan bersembunyi darinya, bertemu dengan istri tukang roti, sekarang dengan Milky White. Cinderella menjelaskan bahwa dia lari dari pangeran dan istri tukang roti terkejut dia lari dari bangsawan. Ketika sang pangeran tiba, Cinderella bersembunyi dan istri tukang roti mengirimnya ke arah yang salah. Dia bertanya pada Cinderella tentang pangeran, yang dia kagumi. Cinderella menyanyikan Aferinis Prince, menjelaskan bahwa dia melarikan diri karena dia tidak yakin bagaimana perasaannya tentang dia. Istri tukang roti mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberikan apa saja untuk dijadikan sepatu Cinderella, dan kemudian menyadari bahwa dia mengenakan sandal emas. Dia mencoba untuk mengambilnya tetapi kemudian Milky White bergegas pergi dan dia terpecah antara apa yang akan diraih. Cinderella bergegas pergi dan penyihir itu muncul dan memberitahu istri tukang roti bahwa tengah malam pertama dari tiga malam telah berlalu. Dia mengatakan padanya untuk mendapatkan sapi itu, tetapi dia telah menghilang ke dalam hutan jadi sekarang dia telah pergi dari satu barang, dan hampir buah menjadi tidak sama sekali. Di pulau terpencil, Rapunzel kini telah dibuang. Dia melihat pangerannya berkeliling, secara membabi buta, dengan menunggang kuda. Dia melakukan perjalanan melalui rawa yang penuh dengan ular ke arahnya. Setelah melihatnya buta, dia menangis, tetesan air mata jatuh ke bulu matanya dan dia bisa melihat lagi. Dia memuji potongan rambutnya, hampir tengah malam saat lumut mulai muncul. Tukang roti bertemu dengan istrinya, dia memiliki seekor sapi putih yang dia dapatkan di desa tetangga. Mereka sekarang memiliki jubah, rambut, sandal, dan sapi. Penyihir muncul tetapi tidak puas, mengungkapkan bahwa sapi itu tidak putih, tukang roti telah menutupinya dengan tepung. Tukang roti menunjukkan bahwa mereka memiliki sapi putih asli tetapi dia mati. Penyihir mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menghidupkannya kembali. Mereka membawanya ke Milky Wine. Ibu Jack bergabung dengan group, bersatu kembali dengan putranya. Penyihir itu menyadarkannya. Penyihir itu sekarang memberitahunya untuk memberi makan barang-barang itu kepada sapi, jadi mereka memberi Milky Wine, sepatu emas, jubah merah, dan sepotong rambut Rapunzel. Jack pergi untuk memerah susu sapi tetapi hasilnya kosong. Penyihir memberitahu mereka bahwa mereka memiliki bahan yang salah. Istri tukang roti memeriksa bahan-bahannya, mengakui bahwa dia mengambil rambut kuning seperti jagung dari seorang gadis di menara. Sang penyihir menyadari bahwa itu adalah rambut Rapunzel dan dia telah menyentuhnya, sehingga membuatnya tidak dapat digunakan. Sebagai gantinya, Jack menyarankan untuk menggunakan sutra jagung berbulu dari potongan jagung yang mereka bawa sebagai perbandingan. Ini bekerja dan Milky White menghasilkan susu. Penyihir meminumnya dan berubah menjadi versi lebih muda dari dirinya dengan rambut biru, istri tukang roti segera hamil. Semua orang tampaknya memiliki akhir yang bahagia, penyihir itu membalikkan kutukan. Cinderella menikahi pangeran, Jack dan ibunya sekarang kaya raya setelah menjual telur emas. Tukang roti dan istrinya memiliki seorang bayi laki-laki. Tapi di pernikahan Cinderella dan pangerannya, bumi berguncang dan semua orang jatuh ke tanah. Pangeran memberitahu orang banyak bahwa itu hanya salah satu dari banyak gempa bumi dan mereka semua harus kembali ke desa masing-masing. Tapi saat mereka pergi ke hutan untuk kembali ke rumah, semua jalur telah diubah dari gempa. Tukang roti dan istrinya tidak dapat menemukan jalan pulang. Mereka bertemu dengan Red Reading Group yang mengatakan bahwa desanya runtuh dan ibunya hilang. Dia akan tinggal bersama neneknya, tetapi tidak menemukan hal yang familiar. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membantunya menemukan jalannya. Sang istri menyerahkan bayinya kepada suaminya yang tampaknya bermasalah dengan menjadi seorang ayah. Pelayan itu muncul di hutan bersama ibu tiri dan saudara tirinya. Benteng telah hancur dan kerajaan sedang diseran. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa tetapi kemudian gempa bumi terjadi lagi. Mereka sekarang menyadari bahwa sebenarnya wanita raksasa yang menyebabkan tanah berguncang. Raksasa wanita itu menuntut agar mereka membebaskan anak laki-laki yang menebang pohon kacang dan membunuh suaminya. Ibu Jack datang kemudian, mencari Jack. Dia diberitahu bahwa janda raksasa itu sedang mencarinya juga. Ibu Jack mulai berdebat dengan raksasa, menyuruhnya meninggalkan putranya sendirian. Raksasa mulai menginjak kakinya, menempatkan mereka semua dalam bahaya. Pramugara menahannya, dia tersandung dan jatuh pingsan. Pelayan dan saudara tiri meyakinkan raksasa bahwa Jack bersembunyi di menara-menara. Raksasa itu berangkat, tukang roti mendorong mereka untuk tetap bersatu tetapi keluarga tiri mengatakan mereka tidak cocok untuk berperan dan mereka pergi. Penyihir memberitahu mereka bahwa desa telah dihancurkan, hanya menyisakan segenggam kacang di kebunnya. Dia meyakinkan mereka untuk menemukan Jack agar penyihir itu tidak membunuh semua orang. Penyihir itu berjalan ke menara Rapunzel, yang sekarang menjadi tumpukan puing. Rapunzel ada di sana bersama pangerannya dan dia tidak mengenali ibunya yang sekarang telah berubah. Dia setuju untuk pergi dengan pangeran dan penyihir mencoba menghukumnya dengan sihir, dan kemudian menyadari, bersama dengan perubahannya, dia tidak bisa lagi merapal mantra, berteriak, ya Tuhan, pada penemuan itu. Dia mengenalinya sebagai wanita yang mengbutakannya, dia menunjukkan bahwa dialah yang menguncinya di menara. Rapunzel mengatakan dia tidak ingin melihatnya lagi. Penyihir itu menyanyikan children will be stand. Tukang roti dan istrinya berkeliaran di hutan, mencari Jack. Mereka memutuskan untuk pergi ke jalan yang berbeda, menghitung 500 langkah agar tidak tersesat. Sang istri meninggalkan putranya dengan bergerudung merah. Istri tukang roti bertemu dengan pangeran Cinderella dan bertanya apakah dia ada di sana untuk membunuh raksasa itu. Dia bahkan tidak tahu tentang raksasa itu dan malah terpaku untuk merayunya, meskipun dia menyukur suaminya. Dia menunjukkan raksasa itu bisa menghancurkan mereka kapan saja. Dia akan menerima rayuannya mengingat mereka berdua sudah menikah dengan orang lain. Mereka mulai berciuman saat burung-burung Cinderella mengawasi. Sementara itu, tukang roti tersandung pada Cinderella di kuburan ibunya, menyamar dengan kain tuanya sehingga dia bisa melarikan diri dari istana tanpa pengawalan. Pohon itu telah hancur akibat agempa bumia dan sekarang Cinderella tidak bisa lagi berkomunikasi dengan ibunya. Tukang roti memberitahunya tentang raksasa itu dan meyakinkannya untuk tetap dekat dengannya demi keselamatan. Pangeran Cinderella sekarang mencium istri tukang roti. Dia senang bahwa dia telah dicium oleh seorang pangeran tetapi merasa bersalah karena menipu suaminya. Dia mundur untuk kembali ke grup tetapi langkah kaki raksasa terdengar di kejauhan. Dia lari untuk keselamatan tetapi akhirnya jatuh dari tebing. Tukang roti, Little Red, dan Cinderella sedang menempuh istri tukang roti kembali. Penyihir muncul bersama Jack, yang membawa shawl tukang roti bersamanya, mengungkapkan bahwa dia menemukan istri tukang roti, mati, di dasar tebing. Tukang roti menyalahkan Jack atas kehadiran raksasa dan semua karakter mulai saling menyalahkan atas kesulitan yang mereka hadapi, yaitu, Red Reading Flood menantang Jack untuk kembali ke atas pohon kacang, Cinderella membuang kacang ajaib yang menciptakan batang kacang yang membiarkan janda raksasa untuk kembali kepada mereka. Penyihir itu membuka mereka, menyanyikan, menit terakhir. Dia memberitahu mereka jika mereka ingin menyalahkan, mereka bisa menyalahkannya tapi berikan saja anak laki-laki itu, sehingga dia bisa dikorbankan untuk janda raksasa itu. Mereka menolak dan dia memberitahu mereka bahwa mereka sangat baik dan baik, dia tidak baik, dia penyihir. Menjelang akhir lagu, dia melempar kacang yang tersisa ke tanah di mana mereka bercahaya, kehilangan mereka berarti mantra masa muda akan dibalik. Tanah membengkak dan menelannya ke dalam bubang runtuhan. Jack, Little Red, dan Cinderella mengakui bahwa mereka sebagian yang harus disalahkan. Tukang roti itu pahit terhadap mereka dan pergi-pergi, menyerahkan bayinya dengan Cinderella. Dia mengatakan anak itu akan jauh lebih bahagia dibesarkan oleh seorang putri daripada dia. Jauh di dalam hutan, sekarang sendirian, dia menemukan ayahnya, Firasat yang mengakui bahwa dia meninggalkannya karena rasa bersalah dan kemudian menunjukkan dia melakukan hal yang sama kepada anaknya. Tukang roti rusak dan menangis. Little Red, Cinderella, dan Jack mulai merencanakan cara membunuh raksasa itu. Tukang roti kembali. Dia membantu mereka menyusun rencana untuk menggunakan Jack sebagai umpan untuk memikat raksasa wanita itu. Gurung-gurung terbang di atas kepala dan Cinderella diberitahu tentang perselingkuhan pangerannya. Mereka semua berangkat, pangeran Cinderella menunggang kuda bersamanya. Dia mencoba menyembunyikan wajahnya, menyamar dengan compang kemping, tetapi dia mengenalinya. Dia bertanya mengapa dia tersesat. Dia mengatakan padanya bahwa dia dibesarkan untuk menjadi menawan tidak tulus. Dia mengatakan kepadanya bahwa rumah ayahnya adalah mimpi buruk, istananya adalah mimpi, dan sekarang dia menginginkan sesuatu di antaranya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan selalu saling mencintai dan kemudian berpisah. Mereka berhasil mencapai lubang tar dan Jack memanjat pohon. Little Red Reading Food memberitahu Cinderella bahwa dia pikir ibu dan neneknya akan marah padanya jika mereka tahu dia akan membunuh seseorang. Cinderella mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya menyakiti seorang raksasa yang telah melakukan banyak kerusakan, tetapi Little Red menunjukkan bahwa raksasa itu adalah manusia juga, dan mereka harus menunjukkan pengampunan. Cinderella menyanyikan A No One Is Long A bersamaan dengan itu, tukang roti memberitahu Jack bahwa ibunya meninggal setelah kecelakaan dengan pramugara. Jack bilang dia akan membunuh pelayan itu sebagai balas dendam. Tukang roti juga menyanyikan, No One Is Long, untuk Jack. Mereka menjadi orang tua pengganti bagi dua anak yatim piatu tersebut. The Giant mendekat dan mereka menunjuk Jack. Tapi ketika dia mencoba menyerangnya, dia terjebak di lubang tar. Jack dan tukang roti memukulnya dengan batu di ketapel. Gurung Cinderella mematuknya. Dia menerjang Jack tapi Jack menghindarinya, dia jatuh dan mendarat dengan suara gedebut seperti suaminya. Mereka telah mengalahkan raksasa itu tetapi mereka tidak punya rumah untuk kembali. Jack dan Little Red Reading Hood menyarankan untuk pindah bersama tukang roti. Jack kemudian mengundang Cinderella. Dia setuju, mengatakan dia bisa membantu membersihkan rumah yang sebenarnya dia nikmati. Tukang roti mengambil bayinya dan bernyanyi bahwa mungkin dia tidak dimaksudkan untuk memiliki anak. Jiwa istrinya muncul saat dia menyanyikan Children Will Stand padanya. Tukang roti menceritakan kisah Into the Woods kepada anaknya sementara penyihir itu juga bernyanyi. Mereka berjalan melalui hutan yang baru diubah ke desa yang hancur, saat mereka semua menyanyikan Children Will Stand. Alur pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Into the Woods. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!